Mungkin ngerame pesanan pas lebaran, jadi pesanannya terbatas sekarang. Betul, biasanya membeludahkan. Jadi 4 hari, 3 hari jelang lebaran, tapi biasanya udah gak terima pesanan. Udah gak terima pesanan, jadi saya gak bisa pesan. Tenang aja Cita, jadi ada pesan roti atau kue lainnya yang juga bertema lebaran. Saya gak mau Peter. Alternatif yang lain. Tadi itu pakai sama bronisnya itu lucu banget, karena apalagi tadi pas kita lihat rasanya coklat kan tuh. Coklat itu, dan kalau ngomong-ngomong coklat, bagaimana kalau misalnya kamu mau bingkisannya coklat aja. Oh gitu? Ada di Surabaya ini, ada aneka coklat bernuansa ramadhan dan idul fitri. Gimana? Tertarik? Boleh, tertarik juga. Tapi saya gak mau beli sendiri. Kenapa? Maunya ini jadi bingkisan dari Peter untuk saya. Coklat, penganan yang paling digemari banyak orang. Aneka olahannya selalu memikat. Tak hanya enak dimakan, tapi juga enak dilihat. Salah satunya adalah miniatur masjid ini. Bahannya 100% coklat aneka warna. Selain itu, aneka bingkisan coklat yang dikemas menarik pun siap jadi hantaran untuk handai taulat. Bentuknya kan sudah ada yang nuansa-nuansa, apa namanya, nuansa lebaran juga, ada hiasan-hiasanannya. Jadi tinggal kita kasih ucapan dari mana, kayak gitu. Jadi kan sudah, apa maksud kita kasih pasal itu apa, sudah kebaca sama rekanan kita. Di toko yang terletak di Jalan Biliton, Surabaya, Jawa Timur ini, Anda juga bisa melihat proses pembuatan coklat. Jelang hari raya, penjualan coklat jelas meningkat. Apalagi dengan nuansa bulan suci dan hari fitri yang makin menarik hati pembeli. Tapi untuk ornamen dan lebaran sendiri, tetap berhubungan sama dengan hal yang muslim, kayak masjid, sekitar bikin juga beduk, sama produk-produk spesial berhubungan sama Ramadan dan Indul Fitri tahun ini. Dimulai dengan harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah, penganan menggiurkan ini siap meriahkan hari lebaran. Mohd Fahmi melaporkan untuk NET.